Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, anak-anak yang soli dan soliha, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan afiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah SWT Serta bermanfaat dunia dan akhirat, mari kita buka dengan membaca, doa belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyah wa rasulah Anak-anak, materi kita hari ini adalah mengenal nama Allah SWT dan kitabnya Dengan subtema mengenal kitab-kitab Allah SWT Kita wajib mengenali kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya Karena mengenali akan menumbuhkan keyakinan Dan keyakinan kepada kitab-kitab Allah SWT adalah bagian dari rukun iman Yaitu rukun iman ketiga Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 136 Yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Tetaplah beriman kepada Allah dan rasulnya Muhammad Dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada rasulnya Serta kitab yang diturunkan sebelumnya Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya Dan hari kemudian Maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh Allah SWT menyuruh umat manusia beriman kepada kitab Al-Quran Dan kitab-kitab lain yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu Maka orang itu tergolong orang yang sesat Anak-anak bagaimana ya cara beriman kepada kitab-kitab Allah Caranya dengan meyakini Kitab suci adalah wahyu Allah SWT Yang diturunkan kepada para nabi dan rasul Allah Untuk disampaikan kepada umatnya Kitab suci merupakan pedoman hidup umat manusia Berisi ajaran yang harus dilakukan Serta larangan yang harus ditinggalkan Kitab suci menuntun dan mengatur cara kita bersikap Serta berperilaku Agar selamat dan bahagia hidup di dunia dan akhirat Ada empat kitab suci Allah SWT Yang harus diketahui oleh setiap orang yang beriman Keempat kitab suci tersebut Telah diturunkan kepada nabi dan rasul Yang berbeda zaman dan umatnya Yaitu 1. Kitab Tawrat 2. Kitab Zabur 3. Kitab Injil 4. Kitab Al-Quran Mari kita bahas satu persatu 1. Kitab Tawrat Kitab Tawrat diturunkan Allah SWT kepada nabi Musa AS Kurang lebih pada abad ke-12 sebelum masehi di daerah Palestina Kitab Tawrat menggunakan bahasa Ibrani Allah SWT langsung berbicara kepada nabi Musa AS Karena itu nabi Musa diberi gelar kalimullah Artinya orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah SWT Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 44 Yang artinya Dan kami berikan kepada Musa kitab Tawrat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku Kitab Tawrat terkenal dengan istilah Ten Commandement Yang artinya 10 perintah Allah SWT yang diterima oleh nabi Musa AS Kesepuluh perintah itu adalah Satu, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Dua, selain Allah tidak boleh disembah termasuk berhala-berhala dan patung-patung Tiga, tidak boleh menyebut Allah dengan sia-sia Empat, perintah menyucikan hari Sabto Lima, harus menghormati orang tua, ayah dan ibu Enam, dilarang membunuh sesama manusia Tujuh, dilarang berzina Delapan, dilarang mencuri Sembilan, tidak dibenarkan menjadi saksi palsu Dan terakhir sepuluh, dilarang mengambil istri orang lain Dua, Kitab Zabur Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55 Artinya, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi Atas sebagian yang lain Dan kami berikan Zabur kepada Dawud Kitab Zabur diturunkan kepada nabi Dawud alaihi salam Ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel Pada abad 10 sebelum masehi di Tanah Kanaan Zabur berarti menulis Dengan demikian, Zabur memiliki pengertian kitab yang tertulis Dalam bahasa Arab, Zabur disebut Mazmur Kitab Zabur melengkapi kitab Taurat Isi kitab Zabur adalah tentang tauhid atau keimanan Ajaran berzikir kepada Allah SWT Dan nasihat untuk mengikuti kebenaran dan hikmah 3. Kitab Injil Kitab Injil diturunkan kepada nabi Isa alaihi salam Pada sekitar abad 1 masehi di daerah Yerusalem, Palestina Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 46 Artinya, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa Putra Maryam Membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat Dan kami menurunkan Injil kepadanya Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa Nabi Isa alaihi salam diutus kepada Bani Israel Bani Israel merupakan kaum yang paling sulit untuk diajak menuju kebaikan Oleh karena itu, Nabi Isa alaihi salam dibekali dengan kitab Injil Kitab Injil merupakan penyempurna dari kitab Taurat Kitab Injil juga berfungsi untuk meluruskan kembali praktik-praktik ibadah Yang telah diselewengkan oleh Bani Israel Kitab Injil memberitakan kabar gembira tentang kehadiran Nabi Muhammad SAW Yang akan menyempurnakan ajaran para Rasul pendahulunya Seperti yang termuat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 156-157 Kitab Injil juga berisi tentang sifat-sifat terpuji para sahabat Nabi Muhammad SAW Dalam mendakwahkan kebenaran Islam seperti yang tertulis dalam surat Al-Fat ayat 29 Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab Taurat, Zabur dan Injil Namun, umat Islam tidak boleh menjadikannya sebagai pedoman hidup Karena kitab suci yang menjadi pedoman bagi umat Islam adalah Al-Quran 4. Kitab Al-Quran Al-Quran menurut bahasa artinya bacaan Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Dengan perantara Malaika Jibril sebagai pedoman hidup manusia Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi akhir zaman Tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW Dan tidak ada kitab suci setelah Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 3 Artinya, dia menurunkan Al-Kitab, Al-Quran kepadamu Muhammad dengan sebenarnya Membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya Dan menurunkan Taurat dan Injil Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran pada abad 6 Masehi Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran Terjadi pertama kali pada malam 17 Ramadan Saat beliau berusia 40 tahun Saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang berkhulwat atau menyendiri di Gua Hiroh Karena masyarakat Mekah pada saat itu gemar mabuk Mencuri, merampok, dan menyembah berhalah Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Agar masyarakat Mekah diberikan petunjuk Allah SWT kemudian memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad SAW Dengan diturunkannya kitab suci Al-Quran melalui malaikat Jibril Wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Surat Al-Alaq ayat 1-5 Dengan diturunkannya Al-Quran, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Dari 22 tahun tersebut dibagi pada 2 periode Yaitu 12 tahun ketika beliau masih berada di Mekah Dan 10 tahun ketika beliau sudah hijrah ke Madinah Kitab suci Al-Quran memiliki 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat Kitab suci Al-Quran diantaranya berisi tentang akidah, akhlak, ibadah, muamalat, janji Allah, sejarah, dan ilmu pengetahuan Keistimewaan kitab suci Al-Quran Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah SWT Bukan kata-kata manusia, jin, malaikat, dan syaitan Tetapi perkataan Allah SWT Al-Quran merupakan kitab Allah yang paling mulia dan sangat sempurna Ada pun keistimewaannya yaitu Satu, Al-Quran disebut sebagai kitab suci Karena sampai sekarang Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih suci dari campur tangan manusia Al-Quran masih terjamin keasliannya sampai akhir zaman Tidak ada seorang pun yang mampu memalsukannya Kitab suci Al-Quran dilindungi oleh Allah SWT Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Hijr ayat 9 Artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran Dan pasti kami pula yang memeliharanya Dua, bahasa Al-Quran sangat indah Sehingga tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi Menyerupai apalagi menyamainya Tiga, Al-Quran merupakan kitab suci terakhir Yang membenarkan dan menyempurnakan seluruh hukum-hukum kitab-kitab sebelumnya Yaitu Tawrat, Zawur, dan Injil Keistimewaan yang keempat Al-Quran merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia di dunia ini Berlaku sepanjang masa Dan tidak terbatas pada suatu bangsa atau negara Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya Lima, Al-Quran adalah kitab suci yang mudah dihafal Enam, kitab suci Al-Quran selalu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sepanjang zaman Meyakini kebenaran Al-Quran hukumnya wajib bagi kita Oleh karena itu, kita harus memahami dan mengamalkan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan di dalam Al-Quran Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Satu, kita harus mempercayai dan meyakini kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Dua, memahami kitab-kitab Allah memberikan pesan yang akan mengajak manusia pada keselamatan dunia dan akhirat Tiga, meyakini Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir Empat, meyakini bahwa hanya Allah SWT yang pantas disembah Demikianlah materi mengenal kitab-kitab Allah SWT Anak-anak yang soli dan soliha Sekarang, diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda Satu, tuliskan nama-nama kitab Allah SWT dan Rasul yang menerimanya Dua, jelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Tiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan kitab suci Al-Quran Empat, tuliskan keistimewaan kitab Al-Quran Semangat mengerjakan ya anak-anak Demikianlah pembelajaran kita hari ini Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh